Tim manajemen sementara kebun binatang Surabaya menyambut baik rencana Pemprov Jatim yang tidak akan merelokasi KBS ke tempat lain. Mereka menilai keputusan itu sangat tepat karena untuk keselamatan hewan yang butuh adaptasi saat direlokasi ke tempat baru. Rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak akan merelokasi kebun binatang Surabaya ke tempat lain disambut positif tim manajemen sementara KBS. Mereka menilai relokasi bisa mengancam nyawa hewan karena harus beradaptasi dengan tempat baru. Dan biasanya banyak hewan mati karena tidak mampu beradaptasi. Selain itu keberadaan KBS sangat penting bagi kota Surabaya. Selain menjadi tempat pariwisata, KBS juga menjadi hutan kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota Surabaya. Jadi kalau kita lihat KBS ini dengan koleksi teribuan-tibuan tentunya merupakan sumber suple oksigen untuk warga kota. Harapan dari kami mudah-mudahan lokasi yang ada saat ini tetap berfungsi sebagai kebun binatang. Pihak tim manajemen sementara KBS juga terus berupaya membenahi KBS dan mendukung rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kematian hewan secara berturut-turut beberapa waktu lalu. Dari Surabaya, Imran Fahim melaporkan. Seperti biasa saat menjelang lebaran jumlah nasabah di kantor pegadaian Pamolokan Sumenep naik hingga 50% dibanding hari-hari sebelumnya. Maklum saja karena banyaknya kebutuhan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selain mal atau plaza, ada juga yang selalu ramai tiap menjelang lebaran. Apalagi kalau bukan kantor pegadaian. Ya, seperti yang tampak di kantor pegadaian Pamolokan, kecamatan kota Sumenep ini. Sejak pertengahan bulan Ramadan, kantor pegadaian ini banyak didatangi warga yang sampai rela antri menunggu giliran untuk menggadaikan barang-barang mereka. Seperti perhiasan emas atau surat kendaraan bermotor. Ini semua demi dapat memenuhi kebutuhan saat lebaran tiba. Bahkan dari informasi yang ada, jumlah nasabah naik hingga 50% lebih dibanding hari-hari biasa. Kalau biasanya hanya sekitar 100 orang yang datang, sekarang naik menjadi 200 orang lebih setiap harinya. Seperti disampaikan Muhammad Holil, kepala pegadaian Pamolokan, Sumenep, omset tentunya juga ikut naik. Mencapai 300 juta hingga 400 juta rupiah setiap hari. Padahal biasanya hanya 150 juta hingga 200 juta rupiah saja. Peningkatan dari hari-hari biasa ke awal Ramadan kemarin bisa mencapai 50%. Biasanya kalau omset yang diberikan, kalau hari-hari biasa itu rata-rata satu hari 150 juta hingga 200 juta. Kalau awal Ramadan kemarin bisa 300 sampai 400. Tapi di prediksi, jumlah nasabah akan mulai turun setelah memasuki H-7 menjelang lebaran. Tapi saat memasuki H-10 usai lebaran, jumlah nasabah akan meningkat lagi. Ya maklumlah karena terdorong kebutuhan hidup sehari-hari dan memang menjadi tradisi tahunan di kantar pagadean. Dari Sumenep, Roni Hartano melaporkan. Saat Ramadan tiba, permintaan pakaian muslim termasuk songkok atau kopiah mengalami peningkatan. Songkok wajak buatan Muhammad Sueb, pengrajin asal desa Sukolelo, Napel, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, termasuk yang banyak diminati dan telah merajai pasar di Malang Raya. Di rumah sederhana inilah, pria berusia 29 tahun ini mengejar peluang di bulan Ramadan. Dengan usaha kreatifnya, yaitu membuat songkok atau kopiah. Muhammad Sueb membuat aneka jenis dan motif songkok dengan pekerjaan secara sederhana, dibantu empat orang tetangganya. Cara membuat songkok awalnya menyiapkan bahan kain bludru dan siap untuk digunting mengikuti pola yang telah dibuat. Nah, setelah itu dibuat dasaran atau bagian dalam songkok. Ini sebagai pola dasar supaya songkok memiliki bagian kaku di dalamnya lantas dijahit. Setelah itu, kedua bagian songkok kemudian disatukan dengan menjahitnya secara manual. Dan songkok pun siap dikemas dan dipasarkan. Menurut Sueb, ia membuat songkok sejak tahun 1998. Waktu itu, ia masih menjadi karyawan di sebuah pabrik songkok di Gersik. Namun pada tahun 2001, setelah menikah, ia memutuskan untuk pulang ke desa Sukolilo dan mulai mengembangkan sendiri usaha pembuatan songkok. Saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri tahun ini, Sueb mengaku kebanjaran pesanan. Biasanya dalam seminggu, Sueb hanya mendapat pesanan 10 kodi. Tapi, kini ia bahkan mampu memperoleh pesanan hingga 20 kodi tiap minggunya. Harga songkok buatan Sueb cukup murah. Mulai dari Rp 9.000 hingga Rp 20.000 untuk songkok tanpa motif atau polos. Tapi untuk songkok bermotif, harganya Rp 13.000 sampai Rp 25.000. Dari Malang, Ruli Suprayoga melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai pariwara kami akan segera kembali dengan berita menarik lainnya.